Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Suci Anggreni disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai LC50 menggunakan Microscope Excel Untuk menghitung nilai LC50 menggunakan Microsoft Excel, yaitu pertama kita harus mempunyai aplikasi Microsoft Excel yang telah terinstall, kemudian data dari hasil penelitian telah dilakukan Nilai LC50 merupakan konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian 50% hewan percobaan selama waktu tertentu hewan percobaan yang digunakan yaitu larva artemia salinalis kemudian waktu pengamatannya itu setelah 24 jam dengan metode BSLT Nah, pada metode BSLT ini, sampel uji dikatakan aktif jika LC50 kecil dari 1000 ppm atau 1000 mikrogram per mili Nah, sejauh ini, metode penentuan LC50 itu ada tiga macam yaitu menggunakan metode kurva metode farmacope Indonesia dan juga metode vini Nah, yang saya gunakan itu metode kurva dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan AX tambah B dimana konsentrasi uji yang saya gunakan yaitu 1000 ppm 100 dan juga 10 kemudian setelah itu kita cari untuk log konsentrasi menggunakan rumus sama dengan log data dari konsentrasinya kita blok aja kita enter didapatkan log konsentrasi uji untuk konsentrasi 1000 3 kemudian konsentrasi 100 itu 2 dan konsentrasi 10 itu 1 kemudian jumlah larva uji itu yang saya gunakan itu 10 ekor untuk masing-masing larutan ujinya kemudian jumlah larva yang mati berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan yaitu pada pengulangan pertama didapatkan 10 ekor larva yang mati kemudian pada pengulangan kedua itu 9 ekor kemudian pada ketiga itu 10 ekor dan keempat 10 5 itu 9 nah untuk pengulangan ini saya menggunakan 5 kali percobaan namun jika menggunakan 3 kali pengulangan tidak apa-apa juga karena yang akan dicari yang akan dipakai itu persen kematiannya dari rata-rata jumlah larva yang matinya kemudian kita hitung rata-rata rata-rata kematian pada larva yang mati itu menggunakan rumus sama dengan rumus larva ini jumlah seluruh larva yang mati dibagi dengan banyaknya data itu sama dengan sum sum itu kan jumlah kita blok dalam kurung jumlah datanya itu kan 5 5 kali pengulangan enter didapatkan rata-rata 9,6 pada konsentrasi uji 1000 ppm kemudian kita tarik saja ke bawah didapatkan 4 kemudian kita cari persen kematian dimana rumusnya itu rata-rata kematian dibagi dengan jumlah larva ujinya itu sama dengan rata-rata dibagi dengan apa uji dikali dengan 100% enter didapatkan persen kematian pada konsentrasi 1000 itu 96 pada konsentrasi 100 itu 76 pada konsentrasi 10 itu 40 kemudian kita dari persen kematian itu kita dapatkan nilai probit nilai probit ini kita dapat lihat pada tabel probit kemudian setelah didapatkan nilai probit kita akan mencari kurva log konsentrasi yaitu dengan memblok log konsentrasi kita blok dengan nilai probit untuk mendapatkan persamaan regresi y sama dengan ax tambah b terus kita klik menu insert kita pilih sketch pada bagian yang pertama ini muncul seperti ini data kurva log konsentrasi dengan nilai probit untuk memunculkan nilai y sama dengan ax tambah b kita klik kanan pada titik ini terus kita klik add threadline muncul menu seperti ini pada third line option kita klik dua kita centang display equation on chart dan display error square value on chart kita checklist dua-duanya close dapatkan persamaan persamaan regresinya seperti ini kita tarik aja ke sini kemudian ini sepertinya tidak perlu kita hapus aja kita klik ini kita ubah maksimumnya menjadi tiga terus didapatkan seperti ini dengan mengklik menu layout axis title primary horizontal axis title kita pilih title below axis untuk di bawahnya ini kita beri log konsentrasi log konsentrasi kemudian untuk yang disampingnya ini kita pilih kita pilih vertical axis title kita pilih rotated title ini nilai probit nah didapatkan gambar kurva konsentrasi seperti ini jika tidak ingin menggunakan garis-garis ini bisa kita hapus aja kemudian ini kita geser nah untuk menghitung nilai LC50 nya itu setelah kita dapatkan persamaan regresi nya itu Y sama dengan AX ditambah B nah dari persamaan ini kita bisa dapat nilai X nya nilai Y nya itu konsentrasi 50% itu 5 kemudian nilai A nya itu 1,002 kemudian X nya yang kita cari nilai B nya itu 3,7 3,12 nah dari persamaan ini kita masukkan saja Y sama dengan AX tambah B dimana nilai Y nya itu 5 sama dengan A nya itu 1,002 X ditambah dengan nilai B itu 3,7 3,12 nah untuk mencari nilai X nya itu 5 dikurang B dibagi dengan ini kita gunakan tutup kurung soalnya ini pengurangan dibagi dengan nilai A enter didapatkan nilai X nya itu X sama dengan 1,266 267 nah untuk mencari nilai LC50 nya itu anti-lock X dimana rumusnya itu sama dengan power 10 kita klik nilai X nya enter didapatkan nilai LC50 nya itu 18,46 kita tulis saja 18,46 152 didapatkan nilai LC50 nya itu 18,46 152 mikrogram per mili dimana kategori untuk LC50 nya ini sangat toksik dengan rentang 0 sampai 200 mikrogram per mili untuk rentang dari tingkat toksiknya ini ada kategori sangat toksik toksik sedang dan juga lemah dimana untuk kategori sangat toksik itu nilainya 0 sampai 250 ppm kemudian untuk kategori toksik itu 250 sampai 500 ppm untuk kategori sedang itu 500 sampai 750 ppm nah untuk kategori lemahnya itu 750 sampai 1000 ppm baiklah terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe bila ada yang tidak mengerti bisa komen di bawah